Halo Sobat SMC, buat kamu yang bercita-cita punya rumah dengan lokasi strategis nah video ini pas banget nih buat kamu jangan lupa tonton terus video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel SMC Poverty nah Sobat SMC, aku sudah berada di klaster yang tepatnya di Jatirangga, Kota Bekasi nih Sobat SMC unitnya itu sudah sistem klaster keamanan 24 jam tahap pertamanya itu sudah sold out nih Sobat SMC dan sudah dihuni oleh 2000 kakak, jadi sudah dipasihkan rame dan akhirnya klaster ini membuka klaster kedua nih Sobat SMC bisa lihat lingkungannya dan roll jalannya itu juga sudah cukup luas, kisaran 10 meter nih bisa lihat untuk 2 mobil, 3 mobil juga ini sudah masih muat nih Sobat SMC lingkungannya juga nyaman, adem, asri banget dan sudah ada yang huni juga nih di sebelah sini dan klaster ini itu membuka tipe terbaru yaitu di ukuran 45x104 jadi tanahnya memang cukup luas banget tanahnya di 104 desainnya juga cakep banget nih Sobat SMC bisa lihat dari fasadnya cakep banget dan spesifikasinya sudah gak main-main lagi yaitu sudah bata merah keren banget nih Sobat SMC untuk spesifikasinya sudah bata merah dan sudah dilengkapi kanopi dan karpot jadi sudah pasti bagus banget nih desain penasaran banget nih aku sama unitnya yaitu kita review bagian karpotnya untuk tipe 45x104 ini memiliki lebar di 8 meter panjangnya itu di 13 meter jadi memang sudah cukup luas dan lebar banget nih nah untuk karpotnya sendiri itu lebarnya di 5 meter panjangnya di 5 meter jadi sudah cukup luas untuk kendaraan roda 4 ini untuk luasnya dari sini nih Sobat SMC jadi memang luas banget nah nanti bisa untuk motor juga kalau Sobat SMC punya motor ini bisa ditaruh mobil dulu nah di sebelah sini untuk jalan motor atau area jalan kaki jadi tidak mengganggu area karpot jadi memang desainnya cakep banget nih Sobat SMC dan gak lupa sudah free ya kanopinya itu sudah free jadi Sobat SMC gak perlu dipasang-pasang lagi karena kanopinya udah free nah ini untuk bagian karpotnya dan sudah di keramik sikat seperti ini bagus banget sudah di keramik jadi memang sudah rapih untuk bagian karpotnya nih sudah ada keramiknya dan ada pintu bagian belakangnya nanti aku bakal review juga nah ini untuk bagian belakangnya untuk desainnya cakep banget ditambah dengan desain batu alam seperti ini dengan paduan warna krem dan putih bagus banget desainnya modern minimalis nih cakep banget nah kita geser ke sini nih untuk bagian jalan itu juga sudah rapih seperti ini nih Sobat SMC jadi untuk Sobat SMC yang punya motor bisa ditaruh sini atau yang jalan kaki masuk ke teras itu sudah rapih juga nah disini itu ada bagian taman yang kecilnya dan di sebelah sini itu ada bagian taman yang besar yang ukurannya lebarnya di 3 meter dan panjangnya di 5,5 kurang lebih ya Sobat SMC nih luas banget untuk bagian tamannya dan sudah ditambahin batu seperti ini eh semen seperti ini nih jadi bisa juga untuk jalan kaki dijadikan taman terus nanti ke bagian teras cakep banget nih desainnya minimalis banget nah kita geser ke bagian terasnya nih untuk bagian terasnya itu sudah cukup luas ukurannya kurang lebih 1 meter panjangnya dan untuk terasnya ini sudah menggunakan keramik tile ya Sobat SMC jadi udah bagus nih untuk perpaduan warnanya juga udah pas dan kusennya itu sudah menggunakan aluminium nih untuk kusen jendelanya dan sudah ada topi-topiannya juga dan untuk terasnya udah bagus banget nih oke langsung kita masuk ke dalam nah kita masuk ke ruang tamu oh iya Sobat SMC pintunya ini sudah menggunakan panel wood jadi udah pasti awet dan anti rayap kusennya juga tadi sudah menggunakan aluminium nih untuk ruang tamunya itu kurang lebih lebarnya di 3 meter panjangnya itu kurang lebih di 6 meter jadi memang luas banget nih untuk ruang tamunya nih Sobat SMC dan di atas pintunya itu sudah ada jendela mati yang cukup besar ada 3 jadi pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan ini udah pasti bagus banget nih Sobat SMC dan untuk keramiknya itu sudah menggunakan HT jadi udah dipastikan adem banget ruangannya dan nyaman juga dan untuk platformnya itu sudah menggunakan gipsum dan atapnya sudah menggunakan bajaringan jadi bagus banget spesifikasinya juga udah bagus banget nah ini untuk bagian ruang tamunya ini cocok banget nih Sobat SMC kalau Sobat SMC mau dikasih sekat disini boleh banget karena memang ruang tamunya luas banget sampai ke pintu belakang itu luas banget panjangnya di 6 meter tadi nah ini bisa ditaruh TV di sebelah sini nah disini juga ditaruh sofa, meja cepat banget dan disininya bisa disekat untuk bagian sininya nah disininya bisa dijadikan untuk tempat makan, barang keluarga bisa banget dan untuk pintu bagian belakangnya ini modern banget besar seperti ini dan pintunya itu sudah menggunakan material panel hood jadi udah pasti bagus banget nih Sobat SMC dan pintunya itu sudah modern banget dan di sebelah kanan kirinya itu sudah ada jendelanya jendelanya juga udah besar bisa dibuka nih Sobat SMC nah bisa dibuka jadi udah pasti pencahayaannya bagus banget nih ke bagian ruang utama sini dan di atasnya juga ada jendela yang ada sirkulasi udaranya di atas pintunya di atasnya lagi sudah ada jendela mati lagi yang ukurannya itu vertikal nih Sobat SMC jendela matinya jadi pencahayaannya udah pasti bagus banget nih untuk bagian ruang tamunya oke unit ini itu terdapat 2 kamar tidur ini kamar tidurnya di sebelah sini ada 2 1 kamar mandi dan ini bagian dapurnya nah disini kamar utamanya dan ini kamar kedua kita ke kamar utamanya nah ini dia untuk kamar utamanya ukurannya sendiri itu kurang lebih di panjang 3 meter lebar di 3 meter udah luas banget ini untuk jadi kamar orang tua sudah ada portnya di bagian bawah ini silingnya juga udah cukup tinggi untuk lampunya sendiri itu sudah LED ini Sobat SMC sudah masuk ke dalam jadi udah modern banget desainnya cakep banget dan ini itu udah cukup luas untuk kamar utamanya sudah bisa ditaruh kasur di sebelah sini disini lemari atau meja belajar atau juga bisa meja rias bisa banget udah jadi udah bagus banget untuk dijadikan kamar utama dan sudah ada jendelanya juga yang menghadap ke bagian belakang jadi bagus banget dan jendelanya itu tinggi juga Sobat SMC yuk kita ke samping yaitu kamar keduanya untuk kamar keduanya ini udah cukup luas juga bisa dijadikan kamar anak kurang lebih itu ukurannya di 2,5 x 3 meter udah cukup luas untuk kamar keduanya sudah ada port dan memang silingnya tinggi jadi memang adem banget dan untuk jendela di kamar kedua ini berbeda dari jendela di kamar utama yaitu lebih besar dan sudah ada dua juga ini bisa dibuka yang menghadap ke bagian taman yang menghadap ke bagian taman jadi memang bagus banget nih besar juga nih untuk penjendelanya jadi udah bagus banget pencahayaan masuk ke dalam kamar kedua kamar kedua ini memang cukup luas sudah bisa dijadikan kamar anak bisa ditaruh kasur tingkat kalau Sobat SMC punya anak lebih dari satu nih bisa jadi kamar tingkat atau kamar bayi juga bisa banget ditaruh kasur pas banget nih nah yuk kita balik ke bagian ruang tamu yaitu bagian kamar mandi yang ada di sebelah sini nih kamar mandinya sebelah sini yang ukurannya kurang lebih di 2x2 udah luas banget nih nah ini nih untuk bagian kamar mandinya sudah di keramik tinggi yang ukurannya tinggi banget dan sudah ada waste shufflenya jadi memang sudah lengkap banget nih untuk unitnya sudah ada waste shuffle sudah ada closet duduk dan sudah ada shower ini bagus banget nih bagus banget dan sudah ada jendelanya jadi di kamar mandi itu gak ngap dan gak panas ya Sobat SMC bagus banget udah luas juga dan sudah di keramik seperti ini bagus banget dan kusennya itu sudah menggunakan PVC untuk kamar mandinya kamar mandi itu sudah menggunakan PVC nah kita geser ke sebelah kiri aku nah itu dia bagian dapur bagian dapurnya untuk bagian dapurnya itu di samping ruang tamu nih dan sudah dibatasi oleh tembok yang ukurannya sendiri kurang lebih 2 meter x 3 meter jadi memang ini cukup luas dan ada pintunya yang tadi menghadap ke bagian karpot nih Sobat SMC nah ini untuk bagian dapurnya sudah dilengkapi sing dan untuk bagian sininya itu sudah di keramik juga jadi kalau mau masak gak langsung ke tembok jadi sudah di keramik nah sudah ada festivalnya juga nah untuk bagian dapurnya itu sudah ada pintu dan jendela yang menghadap ke bagian karpot nih bisa dibuka jadi sambil masak sambil dibuka jadi adem dan gak pengap juga pastinya oke kita ke bagian belakangnya nah ini untuk bagian halaman belakangnya panjangnya di 2 meter lebarnya di 8 meter sudah cukup luas bisa jadikan taman laundry area ini pas banget nih dan bagian belakangnya juga di menu sudah tinggi jadi tinggal ditambahin kanopi aja udah lengkap banget nih untuk huniannya bagus banget desainnya modern minimalis tinggal dikasihin interior biar makin estetik untuk huniannya nah untuk sobat SMC penasaran kan untuk harga dan promonya apa aja sih kita terus video ini sampai habis ya nah itu dia sobat SMC untuk hunian sebagus ini lokasinya juga strategis banget cukup 15 menit aja ke Toljati Asi dan kalau sobat SMC mau ke mall cukup 10 menit aja ke Mall Ciputra jadi memang lokasi udah strategis banget untuk harganya juga terjangkau banget sobat SMC cukup booking di 500 ribu dan angsurannya mulai di 5 jutaan aja udah bisa dapetin rumah sebagus ini nah gimana sobat SMC huniannya bagus banget kan kalau sobat SMC tertarik bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini atau mau info perumahan lainnya bisa langsung cek website kita disini ya oke sobat SMC jangan lupa ya cari rumah hubungi SMC Property pasti puas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax